5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 selamat datang di channel YouTube Kak Citra apa kabar nih adik-adik semuanya Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Adik-adik hari ini kita akan belajar nih di tema 1 tentang diriku Subtema 4 Aku Istimewa Pembelajaran yang keempat Mari adik-adik semuanya kita belajar dengan penuh semangat Udin dan teman-teman bermain menelusuri jejak Tiap kelompok berjalan bersama-sama Siti dan Udin berdiri paling depan Sikap berjalan Udin dan Siti paling lentur dan seimbang Yang lain mengikuti di belakangnya Kemampuan setiap anak itu berbeda-beda Nah disini Udin dan teman-temannya sedang bermain menelusuri jejak adik-adik Mereka bermain secara berkelompok Siti dan Udin kebetulan yang berada di paling depan Karena Siti dan Udin ini paling lentur dan paling seimbang daripada teman-teman lainnya Setiap kita diciptakan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda Kelompok Udin berhasil mencapai tujuan akhir Kelompok Siti ternyata tertinggal di belakang Siti, Dayu, dan Lani tidak kecewa Semua anak istimewa Nah dalam permainan ini ternyata kelompok Udin yang menang adik-adik Mereka yang mencapai tujuan akhir paling awal Nah kelompok Siti yang tertinggal di belakang Siti, Dayu, dan Lani tidak kecewa Bahkan mereka tidak marah Karena setiap anak itu diciptakan istimewa Dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda Nah adik-adik kalian bersama teman-teman kalian itu Pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda pula Jadi kalian harus saling menghargai Dengan setiap keistimewaan yang dimiliki oleh teman-teman kalian Menyebutkan kata Lani suka mendengarkan cerita Kelebihan Lani adalah mengenal banyak kata Tirukan kata yang disebutkan Lani Nah disini Lani sedang membaca Dan suka menyebutkan kata-kata yang dia pelajari Ayo kita baca bersama-sama kata yang diucapkan oleh Lani Kata yang pertama adalah ini B, A, C, A Ayo adik-adik dibaca apa ya ini ya Ya, baca Ayo tirukan Baca Ya, lalu kata yang kedua yang diucapkan Lani adalah K, A, C, A Ayo tirukan Ya, K, A, C, A Dibaca kaca Kata yang ketiga adalah P, I, P, I Dibaca pipi Ayo adik-adik tirukan Ya, bagus sekali Dibaca pipi Lalu kata yang keempat adalah ini G, I, G, I Dibaca gigi Ya, bagus sekali Jadi kata ini dibaca gigi Kata yang kelima adalah S, U, S, U Dibaca susu Ayo tirukan adik-adik Ya, bagus Dibaca susu Kata berikutnya adalah K, U, K, U Dibaca kuku Ya, kalian pintar Jadi ini dibaca kuku Lalu berikutnya ada M, O, T, O, R Dibaca motor Ya, bagus ya Dibaca motor Kata berikutnya adalah K, U, T, O, R Dibaca kotor Ya, bagus Dibaca kotor Kata berikutnya adalah B, E, B, E, K Dibaca bebek Bagus adik-adik Tirukan terus ya Apa yang Kak Citra ucapkan Lalu kata berikutnya Yang dibaca Lani adalah B, E, C, E, K B, C Ya, bagus sekali B, C Yuk kita ulangi lagi bersama Dari kata yang pertama B, E, C B, E, K, C B, E, K, C Gigi Susu Kuku Motor Kotor Bebek Becek Ya, pintar kalian Siti Suka mengumpulkan gantungan kunci Dayu bisa membuat gantungan kunci Dayu membuat gantungan kunci untuk Siti Gantungan kunci boneka dari kulit jagung Dayu berbagi melalui kelebihan yang dimilikinya Jadi Siti itu suka mengumpulkan gantungan kunci Dayu mempunyai kelebihan bahwa dia itu bisa membuatnya Membuat gantungan kunci dari kulit jagung Nah adik-adik kemarin kita sudah belajar membuat hiasan untuk pensil kita dari kulit jagung Nah hari ini kita akan belajar membuat gantungan kunci dari kulit jagung Mari kita membuat boneka kulit jagung Pertama siapkan kulit jagung yang sudah kering ya adik-adik siapkan ya kulit jagungnya Lalu bentuk menjadi boneka seperti ini seperti kita membentuk untuk hiasan pensil yang kemarin Jadi kalian bisa kasih rambut-rambutnya ya dari rambut-rambut jagung yang sudah dikeringkan juga Setelah itu langkah berikutnya adalah lem setiap bagian boneka Jadi kalian lem tuh dari bagian kepala, badannya, tangannya, rambutnya di lem menjadi satu Setelah itu pasang gantungan kunci di bagian kepala Jadi ini adalah besi untuk gantungan kuncinya Jadi adik-adik bisa minta tolong kepada ayah atau ibu kalian Untuk mendampingi kalian membuat gantungan kunci ini Demikian adik-adik pembelajaran kita di tema 1, subtema 4, pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya adik-adik Dan adik-adik bisa belajar dari rumah kalian bersama orang tua kalian Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya